Dan tidaklah Allah ciptakan langit bumi serta seisinya tanpa hikmah di dalamnya. Menjadi saksi kebesarannya, serta menjelajahi lebih jauh pulau eksotis di utara Indramayu. Bersama saya, Ayu Indriyati dalam Halalifi. Assalamualaikum, melanjutkan perjalanan Ayu di Indramayu. Kali ini Ayu akan ajak berwisata ke pantai yang belum kalian tahu. Dijamin pesenannya tidak kalah dengan pantai-pantai lain di Pantura. Wah, Masya Allah siapa sangka menikmati pantai secantik ini, ternyata pantai ini masih ada di Indramayu. Eh, tapi aku gak sendirian, karena aku ditemani sama Nok Dramayu. Selesa! Hai! Nah, Ayu emang aku tuh sengaja banget nih ngajak kamu ke sini. Karena mumpung kamu di Indramayu kan, lagi pantai dan pulau yang secantik ini belum banyak orang yang tahu. Nah, ini namanya pulau rakit sebenarnya. Tapi orang Indramayu memanggil pulau ini dengan sebutan Pulau Biawak, karena di dalamnya itu banyak biawak. Serius? Serius. Ayo kita langsung ke sana. Ayo. Untuk menuju Pulau Biawak, perjalanan ditempuh selama 4 jam dari pelabuhan Karangsong Indramayu dengan menggunakan kapal nelayan. Namun, kalau mau lebih cepat 2 jam, speedboat merupakan pilihan yang tepat. Dinamai Biawak, karena di pulau seluas 120 hektare ini merupakan habitat bagi ratusan biawak liar. Walau ukurannya lebih kecil dibandingkan saudara satu familinya, Komodo, namun pengunjung harus tetap berhati-hati dengan kekuatan kibasan ekornya. Masuk dalam kategori binatang agresif, biawak kerap kali mengibaskan ekornya jika merasa terancam. Iya, waktunya tapi lagi banyak juga ya segini. Lima. Eh, yang kelihatan lima ter tiba-tiba ada yang muncul di belakang. Iya, aduh. Ada berapa banyak tuh mas? Ratusan, teh. Ratusan. Ratusan. Yang sering makan di sini, sekitar 20. Paling banyaknya 25. Mereka cari makannya berarti ke laut? Betul, teh. Berenang. Tapi kalau sama manusia itu aman ya? Aman. Tadi sih aku jalan... Kita cuma nyabat dong kalau sama manusia. Tapi tadi aku jalan sebelahnya nggak masalah sih. Iya. Kecuali kalau kita ganggu ya. Betul. Dan kalau kita bawa ikan kayaknya ya? Iya, ini kayak kita nih dicamparin gini. Biawak yang tinggal di pesisir pantai ini memang bisa dibilang jinak karena sudah tidak asing dengan kehadiran manusia. Walau tidak menyerang manusia, namun pengunjung harus tetap berhati-hati ya. Caranya dengan selalu memastikan memberi makan biawak dari depan. Sehingga biawak merasa nyaman. Tak jauh dari pantai terdapat mercusuar berusia 145 tahun. Dengan tinggi 65 meter, mercusuar ini dibangun untuk tanda navigasi bagi para pelaut pada masanya. Ada ratusan anak tangga yang harus dinaiki untuk menuju puncak mercusuar. Semangat! Sampai juga ya di atas sini setelah kayak berapa ratus deh dari anak tangganya gak sih? Padahal tadi itu sempat, aduh capek, udahlah turun aja gitu. Ternyata di atas. Worth it banget ya di atas. Apalagi sebelah sana tuh. Tapi emang tadi harus pelan-pelan banget ya Ayu ya? Iya banget. Ngaik hangganya. Harus satu-satu. Iya harus satu-satu banget karena mercusuar ini ada dari tahun 1872. Dibangun pada saat Belanda masih menduduki wilayah sini. Itu, wilayah sini. Kalau kesini gak sampai atas tuh kayak makan sayur tanpa garam gitu. Kurang enak ya? Iya betul. Kurang sedap? Kurang sedap. Meski telah berusia tua, namun mercusuar ini masih menjadi garda terdepan navigasi kapal-kapal yang melintas di Pulau Biawak ini. Tak hanya bentang alam Pulau Biawak yang mempesona, keindahan bawah laut di Pulau Utara Indramayu ini juga tak kalah dengan lokasi lainnya. Tapi sayang, saat kami ke tempat ini, cuaca sedang tidak bersahabat. Sehingga kami putuskan untuk snorkeling di lokasi yang tak jauh dari bibir pantai. Masya Allah, tak perlu jauh-jauh. Di dekat bibir pantai saja, kami bisa melihat kehidupan di bawah laut. Ikan-ikan mungil seperti menyambut kehadiran kita berdua. Karunia yang diberikan Allah melalui keindahan bentang alam, beserta makhluk hidup di dalamnya, membuat saya tak berhenti takjub. Sungguh betapa alam selalu mengingatkan saya untuk terus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Alhamdulillah.